Kita ke informasi selanjutnya ini, Ibu Kota Jakarta punya sejumlah masjid bersejarah. Salah satunya adalah Masjid Al-Alam di kawasan Pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dan uniknya masjid ini dibangun dalam waktu satu malam oleh para awliya. Menelusuri jejak sejarah peradaban Islam di Batavia atau Jakarta, rasanya kurang pas tanpa menyambangi Masjid Al-Alam di kawasan Pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Secara keseluruhan, masjid yang dibangun sekitar abad ke-16 ini menyerupai rumah Joglo Jawa. Namun, beberapa bagian masjid mengikuti gaya bangunan Cina, Eropa, serta Betawi. Kisah berdirinya Masjid Al-Alam berawal saat Pasukan Mataram Pimpinan Adipati Baurakso singgah di Kampung Marunda sebelum menyerang tentara VOC di Batavia. Pangeran Fatahilah yang ikut dalam pertempuran serupa juga memiliki andil dalam pembangunan masjid. Uniknya, Masjid Al-Alam dibangun dalam satu malam oleh para awliya dan pejuang Islam. Dan setelah tahun 1975 namanya diganti oleh pemerintah. Kenapa? Dari nama Masjid Al-Alam menjadi Masjid Al-Alam. Karena cerita orang tua juga tadi bahwa masjid ini dirikan dalam waktu semalam oleh para awliya. Kalau pemerintah sendiri berpendapat bahwa berarti masjid ini yang membuat yaitu alam. Berarti Al-Alam. Tuh, seperti Masjid Al-Alam. Meski berumur 400 tahun, Masjid Al-Alam masih terawat dengan baik. Masjid yang masuk dalam situs cagar budaya ini juga memiliki sumur air tawar yang banyak digunakan masyarakat maupun jebaah. Gilang Pandu Tanaya, Muhammad Adi melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, ini banyak sekali masjid di tanah air ya yang kaya akan nilai sejarah peradaban Islam. Nah bagaimana Ustadz melihat masjid dengan nilai sejarah seperti Masjid Al-Alam ini Ustadz? Ya, menurut saya bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya, itu bangsa yang menghargai sejarahnya. Apalagi bangsa kita ini semestinya kita itu sudah bisa mendata. Ya, mendata tadi itu, apakah artefak, apakah situs-situs yang jelas-jelas itu sebetulnya membawa aizah, membawa kehormatan, membawa kemuliaan, membawa harga diri bangsa ini gitu ya. Jadi, jejak-jejak Islam di Jakarta ini dari mulai ada banyak guru mukni, guru mansur, ya kan banyak sekali gitu kalau di Jakarta ini. Saya ingin itu terdata dengan baik dan kemudian terawat dengan baik. Nanti kita bisa sebetulnya men-share atau menyebarkannya kepada selain generasi yang lebih muda nanti, generasi penerus, tetapi juga bisa menjadi obyek wisata tersendiri. Jadi kalau misalnya wisata Islami ke Jakarta, napaktilas para wali, napaktilas yang tadi ini masjid-masjid yang didirikan oleh wali, napaktilas guru-guru di Betawi, para ulama-ulama. Wah, ini menarik sekali gitu. Dan ini kalau misalnya dimusiumkan ya beberapa tempat-tempat atau rumah-rumah ulama yang terdahulu, ini menjadi menarik. Saya kira insya Allah dengan mempelajari masa lalu, dengan mempelajari sejarah, kita bisa menemukan jati diri di situ. Ya bagaimana kemuliaan orang-orang terdahulu, bagaimana ahlaknya, bagaimana kemudian perilakunya, yang patut kita tiru supaya kita nanti berahlak yang baik, bagaimana bangsa Indonesia yang terkenal dengan ramah, sopan santun, itu kan para antua kita dan nenek-nenek moyang kita. Kira-kira seperti itu insya Allah. Amin, insya Allah. Wah, sayang sekali ini tadi informasi tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Muslim Update di Ajua TV hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Erick Yusuf yang sudah memberikan tausianya kepada kami dan juga para penonton Ajua TV. Terima kasih juga kepada Anda para penonton Ajua TV yang sudah menyaksikan Muslim Update. Saksikan selalu program Muslim Update di Ajua TV setiap hari. Saya Prati Wiku Suma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!